Oke, selamat siang ya. Habis jam makan siang, kita kembali lagi bekerja. Ini di order untuk Toyota Kijang Innova, eh bukan Kijang Innova, sorry. Kijang lama ya, Kijang Kotak, Kijang Grand Extra. Ya, terima kasih ini untuk Bapak di Bali. Ya, Pak Komang, terima kasih ya di Tabanan Bali, ya. Oh, sorry. Ini kita review dulu untuk L300, ya. Nanti yang Kijang Grand Extra selanjutnya. Pak Komang ya, terima kasih ini untuk L300. Oke, apa keunggulan dari bohlam ini? Ya, bohlam ini adalah kelas tiga warna. Ya, apa sih arti tiga warna? Karena bohlam ini bisa berubah warnanya. Bagaimana cara mengubah warnanya? Apakah perlu ada saklar? Apakah perlu ada kabel tambahan? Apakah ada perlu utak-atik? Semuanya tidak ada yang diutak-atik. Pokoknya Anda tinggal pasang seperti originalnya bawaan pabrik. Lampu mobil Anda adalah ini. Anda cukup cabut soketnya. Anda cukup pasang ke soket ini. Selesai. Nah, bagaimana mengubah warnanya? Warnanya ini lampu bisa berubah. Anda cukup matikan, nyalakan saklar lampu mobil Anda. Dia akan berubah modenya. Itu saja, simple. Tidak ada tambahan-tambahan alat. Apapun. Nah, kenapa sih Anda butuh bohlam tiga warna? Anda perlu tahu nih. Karena warna putih itu biasanya bagus pada saat jalanan kering. Nah, inilah warna putih. Nah, warna putih kuning biasanya bagus pada saat jalanan habis hujan atau aspal basah. Warna kuning bagus pada saat hujan atau kabut. Jadi, bohlam ini bisa berubah warna di lampu dekatnya. Di lampu jauhnya adalah tetap warna putih. Jadi, di mode lampu dekat warna putih, lampu jauh tetap warna putih. Lampu dekat warna putih kuning, lampu jauh tetap warna putih. Lampu dekat warna kuning, lampu jauh tetap warna putih. Ya, seperti itu. Kembali lagi ya. Pokoknya, intinya adalah lampu dekat bisa berubah warna. Ada tiga warnanya. Putih, putih kuning, kuning. Lampu jauh tetap warna putih. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan. Pak, kalau saya saat lampu dekatnya warna putih, saya dim, lampu putih dia akan berubah warna enggak? Dia tidak akan berubah warna. Jadi, kembali lagi ke kondisi awalnya. Nah, kita akan praktekan misalnya nih. Nah, ini di warna putih kuning, kita lampu jauh. Dia akan warna putih. Lampu dekatnya kembali lagi ke putih kuning. Ya, ini di mode lampu dekat putih kuning nih. Ada lampu jauh. Lampu jauhnya kan warna putih. Baliknya lagi ya tetap dia putih kuning. Nah, kita coba lagi. Di mode lampu dekat warna kuning. Kita lampu jauh nih. Lampu jauh warna putih kan? Kita balik ke lampu jauh ya tetap warna kuning. Ya, seperti itu. Jadi, yang bisa berubah warna adalah lampu dekat. Lampu jauh tetap warna putih. Ya. Nah, kenapa Anda harus order bohlam ini? Ya, itu karena bohlam ini untuk segala cuaca. Sorry, sebentar. Saya sambil bales ya. Ada yang menanyakan link Tokopedia. Makanya kita kasih dulu ya. Jadi, supaya cepat. Jadi, Anda mau order LED ini di Tokopedia bisa, di Bukalapak bisa, mau di Lasada, Shopee, Bukalapak, it's okay ya. Semua kita melayani ya. Menurut Anda mana yang nyaman aja? Ya, jadi kalau ini di order untuk L300 untuk Pak Tarsan ya. Pak Tarsan tadi, sorry ya. Nah, untuk Pak Tarsan. Ya, Pak Komang Tarsan di Bali ya. Nah, ini ditransfer ke BCA nih. Ya, dari BRI Mobile. Jadi, Anda mau order melalui Tokopedia, mau transfer BCA, mau ini. Menurut Anda enaknya aja bagaimana. Nah, mohon maaf, saya tidak bisa menerima COD. Kenapa? Saya bukannya mau menghindar atau bagaimana karena saya kemarin dikerjain, bro, soal COD. Pusing, bro. Ya, pusing, bro. Barang sudah sampai, yang ordernya, status trackingnya dia bilang tidak merasa pesan. Itu satu, saya kena orderan seperti itu. Kedua, ya orangnya nggak bisa dihubungi, nggak ada. Yang namanya kurir, sudah dua kali, tiga kali datang orangnya pergi kerja atau sibuk. Ya, artinya barang tersebut kan retur. Jadi, intinya kita telponin juga orangnya merasa jadi arogan gitu. Tanya, Pak, jadi ini kan barang sudah kita kirim. Sudah sampai kurir mau ngirim, Bapak nggak ada di tempat ini itu. Ya, mungkin ada keluarganya di rumah. Karena COD kan harus bayar. Nah, tidak ada uangnya kan tentu tidak bisa diserahkan, segala macam. Nah, daripada begitu, jadi mohon maaf, saya tidak bisa COD. Ya, untuk Anda, keamanan Anda, Anda silakan order di Tokopedia, Bukalapak. Karena, kalau order di marketplace kan Anda order transfer ke rekening mereka, bukan ke rekening saya. Saya menerima uang satu minggu setelahnya atau setelah barang sampai, setidaknya dua hari, tiga hari baru bisa cair ke saya. Jadi, kalau barang ini sampai tiga hari ke Bali misalnya, saya akan menerima ini uang enam hari kemudian. Kira-kira seperti itu, paling cepat. Ya, jadi yang menurut Anda nyaman saja. Ya, oke. Bohlam ini mereknya apa? Merek Bohlam ini adalah produk dari Junkiwenas Juragan Lampu. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Ya, inilah kardus produk dari Junkiwenas Juragan Lampu. Ini Bohlam tipe JL3, tipenya adalah H4 untuk L300. Ini Bohlam JL3, J artinya Juragan, L artinya Lampu. Tiga artinya karena dia bisa tiga warna. Yang original terdapat logo emboss Junkiwenas. Terdapat stiker segel garansi, terdapat logo stiker Junkiwenas Juragan Lampu. Jadi, inilah yang original. Hati-hati ya di online banyak produk palsu atau produk yang mengaku-ngaku produk dari Junkiwenas Juragan Lampu, yaitu JL3. Hati-hati. Anda bisa lihat fisik JL3 yang original dan yang terbaru. Anda belilah yang terbaru, karena kenapa sudah di-upgrade? Harga lebih murah, spek lebih tinggi. Yang model lama memang warna biru, tapi warna biru itu banyak masalah di kipas dan error. Kenapa bisa error? Saya ngomong apa adanya to the point. LED ini kan bisa berubah warna. Errornya itu antara kiri dengan kanan bisa tidak sama. Misalnya ini putih, ini putih kuning. Atau ini kuning, ini putih. Nah, itu kan namanya error. Nah, yang versi terbaru ini errornya lebih minim. Kenapa? Karena delay-nya lebih kecil lagi dan sama. Karena kita sudah upgrade dia punya mesin. Mesinnya apa sih? Ya, mesinnya ini. Di dalam ini, LED ini ada mesin. Istilahnya kalau di bahasa LED itu namanya driver. Kalau di HID namanya balas. Di sini driver-nya adalah inside. Nah, mesinnya ini sudah kita upgrade. Sudah yang terbaru. Delay-nya lebih lambat. Lebih cepat, sorry. Jadi, kemungkinan errornya sangat kecil sekali. Tetapi kalau error pun Anda bisa reset. Tidak ada masalah. Resetnya tinggal matikan saja. Kipasnya juga lebih kencang. Lebih kencang untuk memendinginkan ini LED. Kenapa kita selalu ngomong soal panas-panas. LED ini panas. Tetapi panasnya tidak bisa merusak mika lampu mobil Anda. Panasnya adalah di dalam diri dia sendiri yang harus segera dibuang. Makanya kipasnya harus lebih cepat. Bagaimana mendrive kipas lebih cepat? Ya tentu driver-nya atau balasnya tentu harus lebih bisa kasih setrum lebih besar ke itu kipas. Supaya dia putarannya lebih cepat. Seperti itu. Dan bodi material LED ini. Ya, heatsink-nya lebih cepat untuk melepas panas. Makanya Anda pegang ini lebih cepat panas dibandingkan versi lama. Karena kenapa perambatan panasnya cepat sekali untuk segera dibuang. Ya, sekali lagi saya memberitahu bahwa ini cara untuk mengganti warnanya adalah dengan hanya mematikan menyalakan saklar lampu Anda. Kita praktekan dengan begini. Ini setrum masuk dia warna putih. Ini kita lepas kita masukkan lagi setrum dia berubah warna. Kita lepas lagi kita masukkan lagi setrumnya dia berubah warna. Nah, jadi berubah warnanya hanya dengan on-off saklar lampu di handle Anda tuh sebelah kanan. Ya, yang kalau kebawain kan sen. Keatasin sen kiri, kebawain sen kanan. Putar sekali lampu senja, putar dua kali lampu besar. Pertama kali nyala warna putih Anda matikan, nyalakan lagi dia putih kuning. Matikan lagi, nyalakan lagi dia warna kuning. Ya, seperti itu. Lampu jauh kan Anda tarik ya tetap aja standar normal warna putih. Syarat bola yang bagus satu adalah watt dan luxnya harus besar. Besarnya adalah di ini 32 watt. Ya, versi lama 30, 28. Nah, ini 30-an lah. Di atas 30 sedikit karena sudah upgrade drivernya. Bohlam ini juga tidak ngedrop. Ya, Bohlam ini kelas tiga warna paling terang karena wattnya tiga puluhan. Tiga warna paling terang. Ya, tiga warna paling terang. Memang saya mempunyai watt yang lebih besar seperti 45, seperti 55. Ya, tapi itu cuma satu warna. Kalau ini adalah tiga warna. Ya, tiga warna. Bohlam ini bisa lebih terang, tiga setengah kali lebih terang daripada halogen standar. Anatomy led ini sama seperti halogen. Satu banding satu payungnya ini. Nah, inilah yang akan kita kalibrasi nanti. Ya, payung ininya. Sama satu banding satu. Sama seperti halogen. Ya, jadi. Anatomy Anda nggak usah ragu. Pokoknya nanti Anda terima beres. Anda sampai tinggal pasang. Intinya saya akan setting atau kalibrasi. Nanti tinggal barang sampai. Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838 untuk menanyakan, Pak, ini benar atau tidak? Seperti itu. Syarat ketiga bolam bagus tadi saya sudah bilang. Adjustable ya. Jam 11, jam 12, 11.30, 11.45 ini bisa. Bolam ini tidak storing ya. Tidak mengganggu radio mobil Anda. Tidak mengganggu sensor-sensor. Tapi mobil L300 kelihatannya masih sangat-sangat dadul. Tetapi intinya biasanya para supir atau para pemakai L300 mendengarkan radio. Nah, ini tidak bakal storing lah. Intinya seperti itu. Nah, pendinginan light ini juga sangat baik. Ada heatsink dan ada kipas. Kipasnya sudah versi upgrade dan dia double cooper PCB. Ya, kipasnya ini bisa berfungsi dengan baik. Karet bolam Anda tidak perlu dirobek ya. Pemasangan sangat PNP. Lepas dulu ininya. Kipasnya sudah diklipkan baru pasang karet. Nah, karet ini jangan dijebol, jangan dirusak karena akan memasukkan debu. Nah, ini dipasang. Kipas angin berputar sangat kencang. Dia akan keluar dari sisi-sisi heatsink sini. Angin akan bersirkulasi dengan baik. Nah, kalau LED yang tidak ada heatsink artinya dia akan terbungkus oleh karet. Kalau terbungkus oleh karet artinya tidak ada pendinginan. Tidak ada pendinginan artinya pelan-pelan Anda membunuh itu LED. Ya, karena LED-nya akan panas. Masalah di LED itu adalah panas. Panasnya itu harus segera dibuang. Ya, kenapa harus segera dibuang? Karena kalau tidak dibuang LED-nya rusak. Umurnya pendek, watt-nya turun, ngedrop. Jadi watt daya yang dihasilkan bukan keluar ke cahaya tapi dimakan oleh panas. Jadi rugi daya. Jadi panasnya harus segera dibuang. Oke ya, cukup ya reviewnya. Jadi ini untuk Mitsubishi L300. bolam tipe tiga warna JL tiga. J artinya juragan, L artinya lampu. Tiga artinya tiga warna. Ya, saya hanya bisa menghimbau Anda sebagai calon pembeli atau customer saya hati-hati banyak barang produk palsu atau produk yang mengatasnamakan juragan lampu. Yang original hanya Anda mendapatkan dus seperti ini. Terdapat logo Junkiwenas, terdapat segel garansi dan logo stiker Junkiwenas. Barang ini bergaransi, bro. Jika ada rusak, Anda silakan komplain. Ke saya, saya akan tukarkan baru. Barang ini ready stock di Indonesia. Di Jakarta, tepatnya di workshop saya di Jelambar Selatan 17, Blok M nomor lima, Grogol, Jakarta Barat. Anda tidak perlu yang namanya pre-order. Ya, PO, PO, pre-order. Tidak perlu ini ready stock. Kok Anda mau beli di pedagang yang menjual ini PO? Yang mengaku-ngaku JL tiga itu PO lagi. Kalau nanti barang Anda ada kerusakan, masa Anda mau komplain garansi, masa garansi Anda di PO dulu? Oke, paham ya. Jadi ada harga, ada kualitas. Ready stock, ya, ini yang terbaru, yang sudah upgrade, yang versi lama memang warna biru, tapi kita sudah tidak menjual karena banyak errornya, bro. Anda jangan hanya melihat fisik, oh, sama dengan toko sebelah. Toko sebelah lebih murah, beli saja di toko sebelah. Beda, bro. Anda tidak bisa lihat hanya dari fisik. Yang membedakan adalah mesin di dalamannya. Mesin di dalamannya. Kenapa? Anda di online, Anda coba cari jam Casio merek G-Shock. Ori, KW, KW1, grade AA, A+, ini itu banyak, bro. Harga macam-macam. Yang Ori mahal sekali. Yang KW harga bervariasi. Memang kalau Anda bandingkan jam tersebut fisik, 11-12 dengan Ori. Yang membedakan apa? Mesinnya, bro. Yang original, mesinnya itu awet, jatuh, nggak masalah. Namanya juga G-Shock. Coba yang KW Anda jatuhkan. Ngaco, bro. LCD-nya langsung ngeblank, segala macam. Ya, ada harga, ada kualitas. Tapi saya tidak berhak untuk mengajari Anda. Anda tahulah. Yang namanya ada uang, pasti ada barang. Terima kasih. Terima kasih.